Hai guys welcome back to this channel that loves this game dimana kalian akan dapat banyak tips dan info dari game favorit kita PES 2021 mobile mungkin masih banyak dari kalian yang bingung dalam memilih manager yang cocok untuk tipe permainan kalian mungkin kalian pernah berpikir kok saya nggak bisa gol-gol ya kok susah sekali ya membongkar pertahanan lawan nah mungkin kalian salah memilih manager di video kali ini saya akan menjelaskan tipe manager apa yang cocok untuk kamu pertama kita lihat dari gaya main kalian kalau kalian suka permainan cepat nggak banyak basah-basi pokoknya pas dapat bola langsung oper aja ke depan dan juga kalau kalian suka peralihan dari bertahan ke menyerang itu sangat cepat pokoknya kalian pengen gelandang kalian itu cepat merespon serangan dan kalau kalian suka main bertahan main bertahan tahan dalam waktu lama terus terus mempressing melawan sabar dalam bertahan ya orang bilangnya art of defense bertahan itu adalah seni nah jadi kalau kalian gaya main kalian itu seperti yang saya sebutkan di atas tadi maka kalian cocoknya itu sama counter-attack manager nah gimana kalau ball position manager kalau kalian lebih suka membawa bola mengoper tiki takah sabar dalam membangun serangan tidak gerasa gerusu oper samping habis itu oper belakang dari belakang ke samping lagi ke samping ke tengah pokoknya gitulah sabar sampai kalian lihat ada peluang baru kalian eksekusi nah itu kalian cocoknya sama possession manager nah sekarang kalian udah tahu manager apa yang kalian harus pilih nah selanjutnya attacking area nya center apa wide short pass apa long pass untuk attacking area wide itu berarti pemain winger kalian akan bermain melebar fullback kalian akan lebih ikut dalam serangan kalian dalam membangun serangan kalau kalian suka bermain di sisi kanan atau kiri lapangan maka attacking wide ini cocok buat kalian nah begitu juga attacking area center dimana pemain winger akan berlari menusuk ke area penalti lawan disini kalian akan lebih sering bermain dengan gelandang di kanan kiri kalian dan fokus bermain di sisi tengah lapangan pemain-pemain kalian yang lain akan memberikan support mendekati kalian membuka ruang jika kalian memulai serangan dari tengah dan ciri khas dari attacking area center ini adalah winger kalian itu akan akan menusuk kanan kiri kanan kiri winger kalian akan menusuk masuk ke area penalti lawan nah sekarang pilih long pass apa short pass nah jika kalian suka pemain di sisi yang lain di sisi yang jauh dari pembawa bola untuk meminta bola jika kalian ingin mereka meminta bola melakukan pergerakan maka long pass jadi pilihan kalian dan juga nanti pemain juga tidak akan terlalu mendekati pembawa bola dalam meminta bola sebaliknya jika kalian short pass maka pemain yang akan mensupport adalah pemain yang dekat dengan pembawa bola mendekati kalian sehingga bisa melakukan umpan pendek gitu kalau umpan panjang long pass pemain yang ada di di sisi yang lain juga ikut bergerak sehingga kalian bisa melakukan long pass kesana nah berikut ini ada cara-cara main dari beberapa manager yang saya punya check this out pertama dari possession short pass wide ya dari namanya aja ini berarti possession umpan pendek dan juga serangnya dari samping ya gitu-gitu jadi dari samping lapangan kombinasi antara umpan pendek dan umpan panjang ya nah habis itu baru memberikan final pass ke strikers dan akhirnya goal nah sekarang counter long pass wide ini yang saya pakai ini Rafa Benitez kalau nggak salah nah sama ya dari samping jadi pada waktu kalian dapat bola jadi kalau counter itu yang paling utama itu adalah defense saat kalian berhasil mendapatkan bola langsung umpan panjang lalu kombinasi dari samping lapangan dan ya kalau kalian ada ada apa namanya ada ruang terbuka disitu maka gampang akan jadi goal nah untuk counter long pass center kalian bisa cek di video saya sebelumnya di best counter attack manager itu saya pakai Corterio dia pakai counter long pass center nah kalau yang di video kali ini ini Valbuena manager Valbuena nah ini banyak ada goal-goalnya karena kebetulan terakhir saya pakai manager ini untuk main main online net jadi ada beberapa goal disini saya lagi meningkatkan familiarity nya karena belum 120% manager Valbuena ini dan untuk position short pass center kalian bisa cek di video saya sebelumnya juga yaitu how to play with Zeidler Jürgen Klopp jadi position manager short pass dan juga center jadi disitu kalian bisa cek bagaimana cara mainnya oke sekian dari saya mudah-mudahan video ini berguna buat kalian jadi sampai ketemu di video selanjutnya cheers